Intro Subscribe channel Motor Kreatif Kembali lagi bersama saya Kali ini kedatangan Asien Bekas motor Turing Ini Yamaha Fixen lama Fixen old Sudah lama Lihat dari kondisinya Ini banyak debu Seperti peninggalan Jepang Ini sudah tidak dipakai Sejak tahun berapa Ini kurang tahu Mau dihidupkan Dinormalkan kembali Ini keluarnya Rem depan belakang Tidak bekerja Nanti saya akan Memberikan Tutorial tentang Memperbaiki Rem cakram Oke Sebelumnya saya ingatkan kembali Jangan lupa untuk Subscribe dan Like Serta share video ini Ini dia penampakan motornya Seperti ini Kita mulai Pengecekan rem depan yang belum Ini Rem depannya belum Seperti tidak ada Oli remnya Pertama kita buka Cek dulu Kondisi minyak rem Atau oli rem Hati-hati Hati-hati Diusahakan menggunakan Obeng yang bagus Karena ini Karena ini Bautnya Rawan Selek Biasanya Bautnya berkarat Jadi rawan Selek Diusahakan pakai Obeng yang bagus Kita buka Tutupnya Perlalat Berat sekali Motornya Oli remnya Habis Dan menjadi Butir-butir Seperti ini Seperti gel Olinya berubah Seperti gel Setelah Tutupnya Kita buka Kita lepaskan Masternya Nanti kita Bongkar Keepnya Dalamnya Kita cek Kondisinya Seperti apa Ini Motor ini Rumit Proses Pertanyaan Sudah terlepas Hati-hati Ini Baut selangnya Sama Ringnya Jangan sampai hilang Ring Sempat Tiga Kuningan Olinya Sudah habis Sudah Daunnya Kemudian Lepaskan Sweat Remnya Ditekan Dari bawah Dan kuncinya Kita lepas Saja Biar Lebih Mudah Karet Pelindung Tebunya Sudah Hancur Lepaskan Dulu Kondisi 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 Seperti gel Seperti gel Kita lepas dulu Lalu kita buka Clip Penahan Keep Kip Ramp Pakai Otang Yang Lanjut Lepaskan Clip Lepaskan Clip Jaring Juga Lalu Tarik Kip Kemungkinan Olin Pocor Dari Sini Karet Nya Juga Nimpes Ini Nanti Kita Bersihkan Dulu Master Rem Ini Tempat Olin Dan Tempat Kip Nya Ini Kita Bersihkan Dulu Sampai Bersih Sampai Tidak Ada Karat Nya Bersihkan Pakai Air Sama Sabun Sisa Sisa Lirem Harus Bersih KT 007 Dan BG 009 Olin Rem Kalau Sudah Lama Biasanya Berubah Wujud Seperti Ini Mengental Jadi Seperti Cil Jadi Mendel Mendel Itu Apa Ebas Ini Mempel Di Dinding Dinding Ini Harus Bersih Biar Tidak Mengotori Kaliber Bawa Kasih Sabun Colek Supaya Persih Sisa Pun Bersih Kabur Dalamnya ada karat, kita amplas kegiatan dalamnya, karatnya bersih. Sampai benar-benar bersih, sampai tidak ada karat yang tertinggal di dalam. Setelah benar-benar dirasa benar-benar bersih, bilas dengan air bersih. Master rem bersih, kita pasang master kit, kiprem. Ini untuk mengganti kiprem tadi yang sudah berkaret. Karetnya tadi juga sudah, karetnya ini tadi mempet. Jadi molinya bocor. Kita pasang pairnya. Ini pairnya yang satu bagian sini besar, yang ini kecil. Yang kecil kita pasang di sini. Kemudian masukkan ke dalam master rem. Lalu kita masukkan ring. Dan pasang kit. Kita tekan, masuk, lalu masukkan klip penguncinya. Kiprem terpasang, kita pasang karet penutup tubuhnya. Ini tinggal dimasukkan saja ke dalam. Lalu lubangnya tengah dimasukkan ke kitnya. Dorong saja pakai obeng main kecil. Hati-hati jangan sampai merobek karetnya. Oke demikian sudah terpasang semua master kit yang baru. Selanjutnya kita pasang ke motor. Jangan lupa ini platik ke sini. Kita pasang juga di dalam sini. Ini tujuannya biar tidak, kanannya tidak nyembur ke atas. Nah kemudian kita isikan olirem. Kita pakai olirem dot3 ya. Standarnya sekarang dot3. Oke tuang dulu secukupnya. Setelah itu kita pompa dulu. Nah ini dari sini timbul gelembung-gelembung udara. Timbul gelembung udara. Tandanya pompanya bekerja. Lalu kita buka napple bawah pada kaliper. Ini bagian bawah sini ada napple. Kita buka pakai fungsi. Sambil handle remnya kita tahan. Kita buka. Ini oliremnya keluar. Lalu tutup lagi. Kemudian yang atas ini kita pompa lagi. Sudah terasa satu kali. Satu kali buka napple sudah terasa kenyal remnya. Kita tahan lagi. Lalu buka kembali napple pas kaliper bawah. Sambil ditekan handle remnya. Kemudian lanjutkan lagi untuk memumpah. Oke satu kali lagi. Kita tahan. Lalu kita buka napple bawah. Lalu kita buka napple bawah. setelah itu pasang kembali tutupnya. Hati-hati karetnya jangan sampai. ngelempit. Ngelempit. karet. Karetnya. Apakah sudah berfungsi atau tidak. Sudah berfungsi atau tidak. tidak baik. Kita buka rem belakang. Posisi rem belakang ini. karetnya. Ini. bagian sini. Dasar. Kemungkinan. Oli remnya. gotor. Jadi. Tanya belum. ini. Sama seperti rem depan tadi. Belum. Kemungkinan tidak ada olirem. Kita lihat di sini. Oli remnya. Kita cek. Oli remnya. Tidak di bawah. Jok. Kita cover samping. Untuk mengetahui. kondisi. Oli rem. Ambil loping. Lohping. Bentar. Ambil loping. Bentar. 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 part-part. Fab trails. ini. adalah tempat. coba. juga kita buka oli rem sama sekali tidak ada kosong kemungkinan bocor dari sini mari kita buka master remnya